Ribuan masa dari dua kecamatan di Lampung Selatan siap hadang alat berat diduga akan membongkar jalan corbeton di desa Pematang Pasir, Sumber Agung, dan desa Sido Asih. Ruas jalan penghubung antara kecamatan Seragi dan kecamatan Ketapang, Lampung Selatan itu dibangun oleh PT. Alvin Akbar Konstruk Sindu dengan menggunakan corbeton dan pembangunannya pun sudah terrealisasi. Namun pembangunan tersebut mendapat klaim dari PT. Manggung Polah Raya pasalnya ada permasalahan dana yang belum terbayarkan oleh PT. Alvin Akbar Konstruk Sindu ke PT. Manggung Polah Raya. PT. Manggung Polah Raya akan membongkar infrastruktur corbeton di mana PT. Alvin Akbar Konstruk Sindu diduga tidak memenuhi pembayaran terkait order beton. senilai 949 juta rupiah dengan panjang corbeton 562,4 meter. Ali Rohim, Kepala Desa Sumber Agung, kecamatan Seragi mengatakan masyarakat di dua kecamatan itu tidak menerima rencana pembongkaran jalan tersebut. Warga mengancam akan membakar alat berat jika pembongkaran jalan dilakukan sebab jalan mulus telah diidamkan selama puluhan tahun. Timponnya ada terkait permasalahan pembayaran antara PT. Manggung Raya sama CV. Alvin Akbar. Kalau seandainya ini nanti kegiatan dibongkar bener gimana Bang? Ya warga tidak terima. Karena warga itu mengimpikan jalan bagus ini sudah berpuluh-puluh tahun Mas. Dan jalan ini dibangun itu bukan turun dari langit. Asalnya itu perusulan dari warga. Dan pemerintah pusat dengan proposal yang dibuat oleh tiga desa, dua kecamatan, menganggarkan dana untuk membangun jalan. Kenapa jalan dibangun? Hanya karena terkait permasalahan pembayaran mau dibongkar. Warga berjanji akan bertahan di jalan sampai kedua perusahaan tersebut damai atau menumpuh jalur hukum. Warga menilai perseteruan ini hendaknya tidak merugikan masyarakat. Setelah dilakukan mediasi oleh pihak pemerintah daerah Lampung Selatan, Polres Lampung Selatan, TNI, dan pemerintahan kecamatan, PT. Alvin Akbar Konstruksindu dan PT. Manggun Polar Raya telah menyepakati akan dilakukan penyelesaian secara pribadi tanpa adanya perusahaan. Dari Lampung Selatan, Mai melaporkan.